Terima kasih Terus saya nyumbungnya naik apa dong dari sini pak? Bagaimana kalau kita nunggu angkutan dari pasar yang lewat? Saya temenin mbak deh, apa-apa kan? Terus saya nunggu di sini aja nih pak? Iya, apa-apa mbak di sini mbak? Iya, oke. Makasih pak. Sama-sama nunggu. Bias banget nih. Pak, berhenti sebentar. Permisi. Pak, saya boleh ikut nggak pak? Mau kemana mbak? Desa Penglipuran. Oh bisa-bisa mbak, silahkan-silahkan. Tapi nanti mbak turunnya di perbatasan desa aja ya. Jadi boleh nih? Boleh. Turunnya nanti di? Perbatasan desa. Dari situ nyambung ke? Nah, habis itu nanti di situ ada ojek. Mbak, silahkan naik ojek. Di situ ada pangkalan ojek nanti ya. Beneran nih pak, saya boleh ya? Silahkan naik. Mas, kok taulnya di belakang? Ini nggak bisa ikut sini? Waduh, nggak bisa mbak. Di depan udah penuh. Adanya di belakang aja. Silahkan naik kalau mbak mau. Tambah kambing di belakang. Nyempil nggak bisa ya pak? Waduh, nggak bisa mbak. Masalahnya begini mbak. Di sini sudah nggak ada kendaraan yang lewat. Ada pun di paling-paling kendaraan yang pulang dari pasar. Dan itu pun jarang sekali. Kalau mbak mau silahkan naik. Tenang bener ya, ending ya. Masalahnya begini mbak. 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 Bangun pak. Udah sampai tempatnya. Udah sampai pak. Iya, udah sampai. ini saya nyambungnya naik iya sekarang Mbak silahkan sambung naik Oce di sini ada Oce ya makasih banyak ya sama-sama terus sih Mas ada yang bisa antren saya ke desa penglikuran enggak saya bau kambing ya emang saya tadi bareng sama kambing tapi emang segitu baunya apa aduh Mas atau enggak siapa kayak gitu bisa antren saya ke desa penglikuran eh Pak Madi ada musuh ojek Pak Pak ayah ya ngomong sih eh Pak Bukhambing ini bau kambing katanya Mas masih berdosa yang bau kambing Pak Ibu bau kambing katanya Ibu mau ke mana mau ke desa penglikuran Pak bisa antren ibu bau dokter yang baru ya betul Pak saya Pak Madi Wijaya klien desa di sini klien desa itu apa ya Pak klien desa itu sama dengan kepala desa Bu oh tapi kok Pak Madi ngejek iya Bu untuk mencari uang tambahan tapi saya mau dianya setelah habis jam kantor aduh kesalus banget ini sama Pak Madi itu merupakan contoh pemimpin yang hebat loh Pak mari Bu saya bandu iya boleh Pak makasih banyak Pak Pak ternyata saya mau segitu bau kambingnya ya iya Bu bau kambing Bu tapi begini Bu ya nanti Bu mandi dulu kalau umpamanya habis mandi masih bau kambing saya harap Ibu dan adik ke rumah saya Bu Pak Madi punya obatnya saya akan coba bantu mudah-mudahan bau kambingnya Ibu bisa hilang eh wih sampai di lupa ini Pak Madi om pesnya makasih banyak loh Pak kok banyak sekali Bu selanjutnya Pak Dokter ya perkenalkan saya Yulia dokter Yulia oh Bayu aduh maaf perkenalkan sama saya Bayu mantri sekaligus kepala maaf loh dokter saya gak bisa jumpa dokter bisa lepas ibu-ibu bapak-bapak siapa yang bawa kambing ya tolong dibawa keluar ini boh banget maaf dok yang bawa kambing itu saya katanya sih gitu saya juga gak merasa tapi waduh masa dokter buka api semuanya menuruh him selamat menikmati 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 dokter dokter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati bu dokter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati terima kasih certainly jagan setengah segala pun menginginkan tapi bapak tidak banyak kuasa karena nasar itu harus dilakukan bukan di daerah sini saja semua daerah VAN Andikmati tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping seperti obat saja ya berubah ya kan sewaktu penang masa yang saya sudah kenapa untuk membatalkan Nazar itulah sebabnya saya memanggil bu dokter dan tunangan bu dokter karena dari hasil pertemuan tetua ada di sini menyimpulkan bahwa salah satu pihak harus mengalah nah yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi masa harus saya mengalah Bu dokter segala itu adalah aset yang penting buat desa kita ini ya orangnya pintar insinyur dan sarjana dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang dengan gaji yang sangat besar tapi dia tolak dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini jadi tidak dapat apa-apa kan berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya Pak kenapa dia kan setiap bulan itu dapat gaji dari Jepang dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan uang itulah dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik kalau gitu dia hebat banget dong Pak tapi bukan karena itu saja Bapak itu membela segara dan harus tetap saya ya malah tadi kau sudah bilang dari beberapa pertemuan pendesa-pendesa adat untuk mencari solusinya untuk mencari jalan kembang ayo kita duduk dulu ya boleh Pak saya ngobrol-ngobrol lagi ya boleh boleh di sini ada syarat untuk pendatang baru nggak boleh tinggal sama cewek Hai jadi maksudnya gua harus tidur tempat lain nggak boleh bareng sama Yulia ya begitu dimananya kita tanyakan saja sama Pak Made selaku Ketua Banjar bro-bro bentar bro ini balikan bro harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta dong ya di sini desa adat bro jadi aturannya ketat maaf-maaf nih buang kentut aja itu kena hukuman Shansi masa sih Hai emang apaan hukumannya membersihkan WC selama seminggu bibh jangan ketawa dong ini serius loh coba gimana supaya aku bisa kentut dengan bebas di sini coba pakai ajaih keredam hahahahaha hahahaha hahahahaha hahahaha matahak hahahaha ya udah saya kembali bekerja lagi ya Thank you dari pada Atau dilig loh Bro, gue aja dipengenkan dulu, bro. Bro, misin. Gue yang gila, kompek yang gila. Jangan menangis lagi. Kuingin kau tersenyum. Jangan menangis lagi. Garen, aku cari kamu kemana-mana sampai rambutku keriting kayak gini. Taunya kamu duduk di sini. Ada apa? Kamu ngang-ngang sepele ya soalnya seribu kamu. Aku tuh gak rela, aku tuh nikah sama dokter itu. Jangan dibikir saya senang dengan keadaan seperti ini. Tapi, kamu gak mau kan? Ini bukan masalah mau atau tidak. Ini masalah keberadaan saya yang dijadikan seperti warang. Lempar sana, ambil sini, tendang sana, buang ke sini. Pusing! Nah, kalau kayak gitu, kamu harus protes. Aku dukung kamu, Bayu juga. Bayu? Apa urusannya sama Bayu? Dia kan suka sama dokter Yulia. Secepat itu? Ah, udahlah gak usah bahas dia. Yang penting nih, sekarang bahas hubungan kita bagaimana. Memangnya ada apa dengan hubungan kita? Jadi, selama ini kamu menganggap kita gak ada hubungan apa-apa? Dewa ratu, banyak yang harus diluruskan nih. Segara, aku selama ini nungguin kamu. Aku kerja di kota juga dalam rangka ngumpulin modal buat kita nikah. Jadi, aku orang yang paling marah soal Nazar ini, Segara. Aku gak rela kamu tuh nikah sama dokter Yulia. Kamu gak usah khawatir, aku juga gak senang. Tapi sepertinya kita harus ngomong banyak soal kita nih. Jadi, kamu gak suka sama aku? Karena gak suka, semua orang pasti suka sama kamu. Kamu cantik, rambutnya panjang, kurus. Tapi kalau soal suka, belum tentu bisa memiliki. Segara, pokoknya kamu harus datang. Kamu harus datangin, kamu harus datangin Nazar itu. Aku gak mau tahu. Segara! 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 Hei, bro. Gue, Andre. Gue tunangannya dokter Yulia. Nama saya Segara. Gue udah tahu. Gue udah tahu ceritanya soal lo ke sutur muda ditolongin sama dia. Cuman yang gue lihat kenapa efeknya jadi kepanjangannya. Saya sudah jelaskan semua keadaannya sama dokter Yulia. Oke, gini ya. Gue kesini buat mencegah segala kemungkinan yang bisa bikin hubungan gue sama dia jadi rusak. Oke? Jadi kalau lo sekarang rasa nyaman sama keadaan lo sekarang, lo siap-siap aja berhadapan sama gue. Ngerti? Jangan salah paham dulu, Beli. Enggak, enggak, enggak. Enggak. Gue udah paham semuanya. Jangan pikir saya juga senang dengan keadaan seperti ini, Beli. Belum tentu juga saya senang dengan tunakan Anda. Soal cantik, soal status, di desa ini banyak. Cewek masuk lo. Tampe! Lucu lo! Lihat lo ya, lo jual gue beli. Bro, si... Segarang ngomong apa? Intinya dia bilang kalau dia enggak setuju sama semua ini. Dan dia juga bilang kalau dia enggak suka sama sekali sama Yulia. Wah, itu bohong, bro. Enggak tau lah. Tapi yang jelas gue makin gedek aja sama senior itu. Tadi aja tuh udah hampir gue beri sejurus-jurus, tau enggak? Weh, jangan main kasar. Dia itu juara pencaksilat tingkat provinsi. Baru tingkat provinsi aja, Beli. Emangnya, kamu itu juara pencaksilat juga. Siapa bilang? Kak Ali. Ya, gini aja, bro. Jangan musuh lo. Iya, sorry, sorry. Gini aja. Ya, sekarang kita ganteng dia aja. Siapa? Dia, dia. Siapa? Nah, dia itu tunangannya segara. Ya, terus? Kita pake aja. Kita korbanin aja. Korbanin? Eh, maksudnya kita manfaatin. Aduh, jangan, bro. Cantik enggak? Gini, maksud gue kalau cewek cantik, terus kita korbanin. Sayang, mendingan disayang-sayang. Iya enggak? Waduh, bro. Ingat tunangan lo, bro. Lensal, lensal, lensal. Asal lo tau aja nih ya. Yang namanya laki-laki itu semua butuh penyegaran. Ya, anggap aja supaya hidup libur warna. Terti enggak, bro? Iya, iya, iya. Oke, oke. Yaudah. Lu kemana? Ke sana? Ke sana. Oke, yuk. Pelan. Ke sana, bro. Lama deh. Sabar. Kalau nggak cantik, gue balik ya. Dia! Dia! Kan, ya? Hai! Dia! Kenalin, ini tunangannya Yulia. Saya Andri Tauladan. Mantan vokalis band. Kalau gue tahu dari dulu ada cewek cantik kamu di sini. Pindah-pindah gue ke sini dari dulu dulu. Terang. Emang... Eh? Cewek Jakarta nggak ada yang cantik ya? Jakarta... Ceweknya udah pada kisut. Kaling sisanya alat. Ngerai, bro. Ingat tunangan lo. Udah, duduk aja dulu. Oh, oh. Dia! Begini dia. Kita harus membatalkan nazar ibunya segar. Yap. Ya, aku udah ngomong sama Pama. Tadi, aku juga udah ngomong sama Segara. Tapi Ken, nazar itu bakal tetap berjalan. Nah, kita harus lebih cepat lagi. Dan kamu harus membuat peramil. Buset. Enggak. Soalnya, cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa menjerat si Segara. Aku duduk sama Segara. Dia tuh duduk rapat aja. Mas naik motor. Manajer Taya bisa amil. Nah, gini aja. Nanti malam, kamu sama Segara, kumpul-kumpul aja. Gini. Kumpul apa nih, Bos? Jelasin dong detailnya, detailnya. Nah, gini. Mau kumpul kebo, kambing. Nah, pokoknya kamu harus ngayu Segara supaya dia terlengah sama kamu. Buset. Aku gak mau kayak gitu. Mungkin aku cuy apaan. Rayu-rayu biasa aja. Emang, kalau ngayu bisa hamil gitu. Nah, pokoknya pura-pura hamil. Kita sebarin informasinya. Kalau sudah tersebar, nah, pasti Segara mendapatkan hukuman salsi dari ada. Nah, pasti gagal masar ibunya. Iya gak? Tidak. Nah, aku bisa khawatir. Pokoknya, semua bisa diatur. Sudah. Ya? Ini? Lo! Ingat sama tunangan! Ingat sama tunangan! Ingat sama tunangan! Ingat sama tunangan! kenapa yaudah, kau pijetin ya enggak, enggak usah sayang kamu tuh bener-bener gak bisa kalau ngijep disini kita harus ke rumah pamadi sekarang harus ah, repot duduk disini aja gak apa-apa ya tapi ini tuh aturan adat yuk bener-bener sekarang kalau sama adek mau nekapaan segalan kaki lah, mau nekapa lagi deket apa? deket banget kok, yuk ayo kemarin ya, kemarin ya, kemarin ya kemarin ya, kemarin ya mau ke rumah pamadi oh, ya sudah mari saya antar enggak usah, enggak perlu kita berdua aja bisa kok iya enggak usah deket kok saya aja yang tinggal sini berasa rumah pamadi itu jauh bib, katanya deket deket kok ya sudah, ayo mari saya antar enggak, enggak, enggak enggak, enggak enak aja yaudah gue malu kamu sama mama situ aja oke ayo mari bu dokter nanti kalau sudah mau pulang tunggu saja bisa antar lagi enggak usah oh iya pak made ini kenalin yang namanya Andre Andre pak ya saya sudah siapkan tempat tidurnya kemarin terima kasih pak aduh kenapa enggak pakai cara yang lebih gampang sih apa misalnya ya suruh aja tuh si Andre bawa pergi dokter Yulia mau sebalik lagi ke sini hehehe dokter Yulia itu dapet tugas dari negara memangnya nenek kamu bisa pindah kemana aja tapi kan Andre itu calon suaminya dokter Yulia masa dia rela ngelapas gitu aja sih calon istrinya ya tapi dia setengah hati sama dokter Yulia ala paling itu alasan dia aja buat ngibu dirinya sendiri kan nah ini baru perjuangan aja ya dah pulang yuk nah kebetulan segera sudah datang sekarang ya tolong antar dokter pulang ya kita juga udah janjian kok oh kalau gitu seap permisi ya Pak Mandi terima kasih banyak ya hidup yang ini adotel semoga Tuhan bersama kita amin hewa dokter pegangan saja sama saya saya rela kok jadi pegangannya dokter gak enak dilihat orang lebih gak enak lagi kalau orang melihat dokter jatuh nanti tapi kan saya sudah tunangan semua orang juga tahu dokter sudah bertunangan sama halnya seperti semua orang juga tahu kalau dokter harus menikah dengan saya karena nasar itu ya kan tapi Pak Mandi sih bilang sama saya kalau dia lagi memikirkan gimana caranya untuk membatalkan perjanjian itu oh dengan membuat pasal baru bukan saya sih yang usulin nanti saya yang usul saya usul biar dokter tetap bisa menikah dengan tunangan dokter saya juga gak mau kok kena karma memisahkan cinta dua manusia itu sendiri emang mau menikah juga kan sama dia sama dia semua orang juga tahu dia itu saudara jauh saya saya udah angkap dia adik tapi saya juga gak mengerti kenapa dia nge-fan sama saya oh itu berarti bangga ya disukai sama cewek ya pastilah bangga kalau disukai sama wanita coba bayangkan kalau disukai sama cowok itu baru petaka namanya itu melucu ya tapi gak lucu sih dokter mau yang lucu lihat ini berapa nih ayo pegangkan apa saya mau lukus ini aku mau crashing jangan lukus ini jangan lukus ini jangan lukus ini jangan lukus ini ya Kok gak langsung pulang aja? Gak apa, masuk aja dulu Saya khawatir udah malam Oke Ada apa yang segera suruh cepat pulang lu? Ibu juga disuruh pulang cepat dari pasar Pak Made yang manggil Begini segera Tadi tetua-tetua adat sudah mengadakan paruman Dan diputuskan bahwa nasar itu harus dilaksanakan Iya, bagaimana dengan dokter Yulia? Biar bapak yang akan kesana Bapak akan bicara dengan dokter Yulia Jelas dia akan menolak Nah ini dia Kalau dia menolak Itu artinya nasar ini dibatalkan Dan ini juga merupakan keputusan dari tetua-tua adat tadi Saya rasa udah baiknya Bapak gak usah kesanalah Saya yakin dia pasti menolak lah Ya tapi Proses silamaran ini Harus tetap dilaksanakan Karena ini merupakan adat dan kewajiban kita Kalau gitu lebih baik saya kembali ke sini aja Bantu Ibu segara Iya Ibu minta tolong aja dulu sama tetangga Saya banyak kerjaan Bu Mas? Oh Seperti mau besok aja Lamarannya Ya memang besok Besok lamarannya? Iya besok Iya Tiwa ratu Makanya Kamu bantu Ibu di rumah dulu Iya Saya kembali dulu ke sungai pamitan sama yang lain Iya Andre Andre Eh Lagi Gak dia Buset Baru bangun Enggak Eh Iya deng Gak pernah tidur ya di Jakarta Kalau di Jakarta kita kebanyakan tidur bahaya Bisa lewat dilibus sama orang Yaudah nih Aku buahin sarapan buat kamu Buat aku Thank you ya Iya Cobain Yuk duduk Yuk Si Yuli aja gak pernah nih Bawain aku sarapan kayak begini Hehehe Kece Oke ya Nah Kayak nganterin Cee Gombal deh Udah cobain tuh Coba dulu ya Telurnya dulu Eh Enak Kak Enak Enak banget malah Gimana sih Enak Kau masak sendiri Iya dong Kalau di desa ini Setiap perempuan tuh Harus bisa masak Hmm Gitu Si Yuli juga bisa masak sebenarnya ya Oh ya Tapi kalau dibandingin sama kamu Jauh Jauh lebih Aduh Aduh Kenapa Dengar suara orang gak Mbak denger Tuyuh loh kali Tuyuk siangan Tuyuk siapa kok Enggak tadi beneran Ada Ini pacar kamu ngikutin Nanti toto di marah Tuyuk siangan Memang gak Orang Jakarta Memang gak ada yang cocok sama dokter Yuli Yang cocok cuma saya sendiri Sama um Andre Apa Andre suka sama dia Itu perasaan saya aja dok Sebelum ketemu saya Dia bilang Dia itu Cantik gak Seksi gak Bisa dipakai gak Masa Masa iya Andai nanya kayak gitu Sumpah dok Tuh Tuh Tanda Tanda Bisa Selang itu apalagi Saya ngeliat Mereka lagi suap-suap Mas Bayu serius Wah dok Kalo hp saya ada kamera Langsung saya foto dok Tuh Saya aja seumur hidup gak pernah Yang namanya disuapin sama Andre Saya mau kok suapin Ini wapin siapa Nyiapin dulu dokter Urusan ya pak Oh iya ya Tapi dok Kemarin malam Nah mungkin karena faktor itu juga Si dia makanya masih genit-genit sama Andre Wah bisa jadi dok Artinya dokter itu harus putus sama Andre Dan membatalkan Nazar Bunisi Aduh Dada Saya gak mau ngomongin lagi masalah ini Karena saya sekarang tambah pusing malah Dok Tuh Gak usah pusing pusing Gak usah pusing pusing Kan ada saya Saya single Berjata lagi Siap menikah Emangnya saran dari saya Berilasan akan sama sebuah Pasuk dokter Yang saya suruh ke pasar Saya sih Kesana isinya emakmu Masa orang seganteng saya Dapatnya tukang tepi Saya kan lagi ngecer dokter Oh iya dokter siapa? Saya mesti bekerja Komisi dokter Kapan giliran saya dipanggil? Iya 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 ini saya sudah Iya iya gigi dokter Mas Nui silahkan kuat dulu Masih langsung sana Masa kalah orang tua Toto ada adek aja deh Ayo capek Silahkan dulu yuk Nanti ntar keburu pingsan lagi Iya Tujutin gak? Iya makasih ya Jangan deh Nanti Toto ada yang nyiketin lagi kemarin bunyi-bunyi apa itu Dasar kamu aja tuh yang rasa Parno Enak aja Eh aku tuh dulu sering banget lagi kesini tau gak? Oh iya? Paling kalau aku lagi ada masalah kayak gini Ya rasanya semua masalah itu ilang seketika kalau aku udah liat pantai Gitu ya Jujur Aku juga kayak gitu Aku sekarang udah gak peduli lagi soal nazar, soal pernikahan segera sama Yulia Udah lah Kudu amat Tapi kau masih peduli kan sama dokter Yulia Emangnya menurut kamu begitu? Ya kalian kan udah tunangan Nah Menurut aku sih ya Orang dikaja bisa cerai kok Ya apalagi kalau baru tunangan Apa aja kan bisa terjadi kan? Ya iya sih Cuman kan dokter Yulia tuh cantik Gak kayak aku Kamu juga cantik Eh? Terima kasih mas Iya Cicir ngeliatin Eh Cicir jangan, jangan, jangan dok Tapi Andre itu tunangan saya mas Bayu Iya tapi Bu dokter yakin Kalau Andre itu Akan menjadi suami bu dokter Sekarang kan udah jelas dong Duh Ini adegannya di rekayasa atau enggak? Sini Bisa apa? Ih Mas Uyungu ngapain? Saya mau melindungi dokter Saya gak butuh perlindungan dari mas Bayu ya Lagi-lagi tuh semua tuh sama aja Cuma misalnya kesempatan dalam kesempitan Dokter Dokter Nisi 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 Eh, segera-segera! Eh, katanya besok jadi mau ngelamar dokter Yulia. Woy, itu hanya acara untuk menggagalkan Nasar ibuku aja? Hmm, ya sebenarnya dokter itu gak jelek-jelek banget sih. Ya lumayan lah. Maksud kamu? Ya sekarang, aku berharap Nasar itu benar-benar terjadi. Nah, kamu jadi nikah sama dokter itu. Cepat sekali sikap kamu berupa. Ya, kita harus realistif dong dalam menghadapi masalah. Ya kan? Apa mana? Mau ke sungai. Tengok memanggil. Ya, sedangkan saya lancar ya. Ya. Hey. Hey. Beb, aku tadi cuma mau main, beneran? Aku tuh gak serius, Beb, aku cuma bercanda sama dia Kalau kita masih pacaran, mungkin aku akan anggap semua itu gak serius Tapi kan kita udah tunangan, apakah itu semuanya tuh belum serius? Oke Oke Gini aja deh Aku bener-bener minta maaf sama kamu ya Kamu mau kan maafin aku Aku janji gak kandungan Terlalu cepat, semuanya bisa berubah Aku nyuruh kamu kesini karena aku butuh dukungan Aku minta perlindungan dari kamu Tapi sekarang aku yakin banget kalau aku tuh harus melakukan itu sendiri Beb, Yulia gak kayak gitu juga, Shay Bro, 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 Bro Tunggu dulu, Bro Orang gak suka, bisa dipaksa Tauan singkuh, bisa kejar-kejar Gimbel Eh, Gimbel! selamat menikmati selamat menikmati dengan dokter semoga Tuhan memberikan anugerah kamu siap untuk menerima lamaranku? selamat menikmati 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 selamat menikmati